Intro Kalau kita bicara tentang Bengkel Muda Surabaya dan kini berusia 50 tahun Kita tidak bisa melepaskan sejarah Bengkel Muda Surabaya ini, BMS ini Dengan figur Bambang Sujiono Ini kata kunci yang tidak bisa kita lepaskan Dalam konteks inilah sesungguhnya Bengkel Muda Surabaya Harus kita pertanyakan Artinya sepanjang saya punya pengamatan terhadap berbagai komunitas Sanggar ataupun padepokan di berbagai daerah di Jawa, di luar Jawa, di Bali, di Sumatera, di Kalimantan Hubungan antara grup dan komunitas dengan figur tidak bisa dilepaskan Dalam konteks itu, sesungguhnya Bengkel Muda Surabaya punya masalah Persoalan yang terjadi adalah ketika Bambang Sujiono sebagai penggagas dari Bengkel Muda Surabaya Artinya sebagai penggagas utama pada tahun 70-an Dan tidak mendapatkan kelanjutan dari kepemimpinannya ini Dengan kata lain sesungguhnya setelah Bambang Sujiono terjadi krisis kepemimpinan Kita tahu betapa hebatnya Bambang Sujiono punya kemampuan dalam melobi Dalam situasi rejim Orde Baru Dia mampu melakukan satu lobi-lobi Dan dengan posisi politik yang kuat Dalam kehidupan kebudayaan di Surabaya Itu di jaman Orde Baru Ironis dari Bengkel Muda Surabaya 20 tahun terakhir ini adalah Ketika rejim Orde Baru runtuh Tapi kenapa? Justru tidak melahirkan leadership Yang memunculkan figur-figur yang independen Yang mampu berpikir dan mampu meletakkan posisinya Sebagai pelobi yang setara dengan Pemkot misalkan Atau Pemda Jawa Timur 20 tahun lebih ini saya tidak melihat persoalan itu Dengan kata lain sesungguhnya Krisis kepemimpinan ini terjadi di Bengkel Muda Surabaya ini Dan krisis kepemimpinan ini Berkaitan juga dengan visi kebudayaannya Visi keseniannya Visi dalam hubungan relasi sosialnya segala macam Dalam konteks itu kita lalu berpikir Kenapa bisa terjadi krisis kepemimpinan? Kenapa terjadi krisis leadership? Kenapa terjadi krisis visi? Dan itu karena Banyak figur Sesungguhnya figur-figur mediocre Yang ada di Bengkel Muda Surabaya Tak cukup melahirkan gagasan-gagasan kesenian Mereka hanya bersibuk Dengan dirinya sendiri Dengan kepentingan-kepentingannya sendiri Sambil menganggap bahwa Itulah yang dilakukan sebagai bukti Dari pengabdiannya ini Dan Bengkel Muda Surabaya Sesungguhnya berada di balik Mereka Untuk mendukung kegiatannya Saya melihat sesungguhnya ada persoalan Di Bengkel Surabaya adalah Satu Dalam konteks Krisis leadership ini adalah Krisis visi politik Yang berkaitan dengan Moral koregiusnya Ketidakberanian moral Secara politis Dari figur-figur di Bengkel Surabaya Setelah Bambang Sujuyono inilah Yang memungkinkan Krisis leadership Sekaligus Krisis visi Bengkel Muda Surabaya ini Saya kira ini yang perlu harus dipikirkan Pasti banyak orang Dari Bengkel Muda Surabaya Yang tidak cukup senang Dengan Dengan Analisa saya Dan komentar saya ini Tapi saya bersedia Untuk berdebat dengan mereka Berdialog dengan mereka Dalam konteks Memahami Bengkel Surabaya Dalam hubungannya dengan Kehidupan kesenian dan kebudayaan Di Surabaya Khususnya Saya kira itu yang harus dipikirkan Oleh teman-teman Bengkel Muda Surabaya Kenapa 50 tahun Justru Mengalami Masa krisis Dan Tidak lagi Memiliki kegemilangan Kita lihat saja Contohnya Misalkan ruang Bengkel Muda Surabaya Yang makin terpojok Yang tidak mampu lagi Menghadirkan dirinya Dalam hubungannya Dengan Dengan Tata ruang Di Bengkel Apa Di Balai Pemuda saja Mengalami ketersingkiran Apalagi di Surabaya Apakah sekarang ada Di BMS itu Menjadi Salah satu Simpul penting Dalam hubungannya Dengan kesenian Di Jawa Timur Atau di Indonesia Coba kita perhatikan Pada tahun 70 80 Bahkan sampai dengan 90 Semua Banyak sirkulasi Teman-teman Yang mau ke Jawa Timur Mampir di Surabaya Mereka Pasti Kontakt dengan Bengkel Muda Surabaya Sekarang Siapa Yang menjadi komunikator Satu aspek saja Yang menjadi komunikator Dari Bengkel Muda Surabaya Dalam hubungannya Kesenian dan kebudayaan Di Surabaya Dan di Jawa Timur Nah Sejumlah masalah ini Sesungguhnya Sejak lama Sudah saya rasakan Dan saya bicarakan Dengan beberapa figur Dari Bengkel Muda Surabaya Yang ada itu Dan mereka Nampaknya Cukup puas Dengan apa yang mereka Lakukan Masing-masing Secara individual Saya kira itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu Saya Adi Sutaryono Ketua DPRD Kota Surabaya Mengucapkan Selamat ulang tahun Yang kelima puluh Bengkel Muda Surabaya Wadah ini Di masa lalu Pernah menjadi legenda Dan populer Hingga ke daerah-daerah Sebagai wadah Penggiat seni Dan kebudayaan Para seniman Berhimpun Di Bengkel Muda Surabaya Saya mengetahui Bengkel Muda Surabaya Saya sejak Masih usia Pelajar Sekolah Menengah Saya membaca Berita-berita Koran Tentang Kiprah Bengkel Muda Surabaya Yang bergema kuat Di Kota Surabaya Tetapi juga Dikenal Di percaturan Seni dan budaya Di Jawa Timur Bahkan Di tingkat nasional Sebagai warga Kota Surabaya Saya berharap Agar Kiprah Insan Bengkel Muda Surabaya Semakin berkibar Semakin eksis Dan menentukan Sejarah kesenian Dan kebudayaan Hingga level nasional Dari Bengkel Muda Surabaya Lahirlah Berbagai macam Seniman Dan penggiat seni Mulai dari Seni teater Seni tari Koreografer Penyair Penulis Pelukis Dan lain sebagainya Sehingga Memwarnai Peradaban Kota Surabaya Yang semakin Estetis Di tengah Kemajuan Dan perubahan Kota Semoga Dalam perjalanan Kedepan Bengkel Muda Surabaya Bisa menjadi Wadah Anak-anak muda Penggiat seni Dan seniman Tempat berkumpul Berdiskusi Beradu Dan mengasah Ide-ide kreatif Serta merangsang Lahirnya Momentum Momentum Keindahan Dalam perkesenian Dan kebudayaan Sekali lagi Selamat Merayakan Hari ulang tahun Ke-50 Bengkel Muda Surabaya Ya Bengkel Muda Surabaya Bagi saya adalah Salah satu Pendoman Masyarakat Dalam Mencoba Untuk memahami kesenian Dan itu terjadi Mungkin dalam Durasi Sekitar 30 tahunan Dan kemudian Mengalami Pasang surut Yang hebat Menurut saya Karena Mungkin situasi Yang berubah Atau zaman Yang berubah Atau mindset Masyarakat Yang sedang Berubah Ini perlu Diantisipasi Oleh Semua pihak Termasuk Bengkel Muda Surabaya Nah pertanyaannya Mengapa Bengkel Muda Surabaya Bisa seperti itu Ini Saya pikir Perlu Satu Pandangan Baru Jadi Bengkel Muda Surabaya Membangun Mindset Baru Tentang Dunia Kesenian Kita Kalau dulu Bengkel Muda Surabaya Itu melakukan Pelatihan Pelatihan Mungkin Ada saat Juga Bengkel Muda Surabaya Lebih banyak Melakukan Presentasi Presentasi Seni Apa itu Presentasi Seni Membuat Produk-produk Yang Kemudian Bisa Dilakukan Perbandingan Perbandingan Kajian-kajian Oleh masyarakat Nah menurut saya Saatnya Bengkel Muda Surabaya Pada Dataran itu Pelatihan Sebagai Studi dari Masyarakat luas Terhadap dunia Kesenian Khususnya Tentunya Teater Dan saya pikir Bengkel Muda Surabaya Mampu melakukan itu Karena Bengkel Muda Surabaya Dibangun oleh Orang-orang hebat Dibangun oleh Orang-orang yang Memiliki Kapasitas Tentang itu Dan memiliki Jaringan-jaringan Yang kuat Dan luas Selamat Keluang tahun Bengkel Muda Surabaya Saya sangat bangga Pernah menjadi Bagian dari Aktivitas Di Bengkel Muda Surabaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Dan saudara-saudara Yang Apa Saya hormati Pada hari ini Adalah hari Saya sebagai salah satu Warga Kota Surabaya Merasa sangat Berbahagia Karena diberi Kesempatan Allah untuk bisa Bertemu Dalam ulang tahun Bengkel Muda Surabaya Yang kelima puluh tahun Usia Bengkel Muda ini Bukan satu Usia yang Muda lagi Tetapi adalah Usia yang sudah Cukup matang Dan kita sudah Tahu banyak Bagaimana Giprah dari Bengkel Muda Surabaya Bengkel Muda Dalam pandangan saya Dalam pengamatan saya Adalah sebagai Satu entitas Dari Pemuda Surabaya Di sana Ada berbagai Macam gerakan Ada berbagai Macam strategi Ada berbagai Macam aktivitas Yang semuanya Dilakukan dalam Rangka untuk Membangun Karakter muda Surabaya Untuk tampil Sebagai karakter Yang semestinya Surabaya Tanpa Bengkel muda Saya pikir Adalah Hampa Bengkel muda Menjadi warna Yang tersendiri Bagi Kota yang Kita cintai bersama Sehingga Dalam usianya Yang kelima puluh Tahun ini Kita sama-sama Berharap Bengkel muda Kembali lagi Menjadi organ Pemuda Yang mampu Menciptakan Mampu Membangkitkan Spirit juang Dan kemudian Visi Daripada Dan misi Para pemuda Surabaya Untuk ikut berkiprah Memberikan warna Baik dalam dunia seni Maupun budaya Dalam prestasi Maupun dalam karya Untuk Menunjukkan Bahwa Surabaya Masih ada Di dunia Dan kemudian Kaitan dengan Gerakan yang Sudah dilakukan Selama ini Kami apresiat Dan kami sangat Hormat kepada Para senior Yang telah Merawat Dengan luar biasa Dan dengan Kesabaran Dengan berbagai ide Inovasi Kreasi Yang terus Digelurakan Dan dilaksanakan Walaupun dengan Tertateh-tateh Ini bagian daripada Sesuatu yang harus Kita hormati bersama Sehingga Pada Apa Tema Ulang tahunnya Yang ke 50 tahun Dengan Mengangkat Mulat Sarira Hangra Soani Andar Beni Dan Hangrum Krepi Saya pikir Ini adalah Tema yang cukup Tepat Karena apa Bengkel muda Surabaya Bukan hanya Milik perorangan Saja Bengkel muda Surabaya Bukan milik Kelompok Bengkel muda Adalah milik Warga masyarakat Seluruh Surabaya Dan Kita semua Harus memiliki Tanggung jawab Bagaimana Untuk meneruskan Spirit Dan kemudian Awal mula Bagaimana Dia didirikannya Sekali lagi Selamat Mudah-mudahan Bengkel muda Surabaya Makin berjaya Luar biasa Untuk ke depan Dan kemudian Dan seterusnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Ya Borek Kabari Selamat Ulang tahun Setengah abad Bengkel muda Surabaya Dalam Memasuki Usia Ke 50 Tahun Kedua Rasanya Bengkel muda Surabaya Perlu Melakukan Dua Hal Yaitu Regenerasi Dan Rebranding Karena Ekosistem Berkesenian Dan Berkebudayaan Saat ini saja Telah banyak Mengalami Perubahan Baik Cara Berekspresi Maupun Cara Memperoleh Dan Menikmati Kesenian Dan Kebudayaan Apalagi Pada masa Yang akan Datang Selamat Melakukan Perubahan Untuk Kawan-kawan Bengkel Muda Surabaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Ulang tahun Ke 50 Untuk Bengkel Muda Surabaya Saya Masih Ingat Pada Tahun 72 73 74 Itu Beberapa Kali Saya Ke Surabaya Termasuk Nonton Pentasnya Mas Akudiat Almarhum Limbo Dan Ayesa Itu Saya Bela Dari Malang Naik Bus Pulang Hari Pulang Malam Itu Juga Untuk Nonton Di Bengkel Muda Surabaya Tidak Terasa Sudah 50 Tahun Yang Lalu Dan Mudah-mudahan Bengkel Muda Surabaya Makin Kreatif Makin Produktif Dan Makin Segar Karena Untuk Anak-anak Milenial Yang ini Memang Saya tidak Tahu Bagaimana Seleranya Tapi Saya yakin Bahwa Suasana Akan Menjadi Lebih Baik Selamat Ya Selamat Berkreasi Maju Terus Bengkel Muda Surabaya Sudah Coba Apa Yang Kami Bisa Tapi Kerja Belum Selesai Belum Apa-apa Kepada Bengkel Muda Surabaya Saya Ucapkan Selamat Ulang Tahun Emas Yang Kelima Puluh Semoga Tambah Jaya Amin Selamat Jumpa Bengkel Muda Surabaya Saya Arthur John Oroni Dari Pancur Batu Deli Serdang Menyapa Teman-teman Di Ulang Tahun Ke Lima Puluh Ini Ya kita Teringat Kepada Teman-teman Yang sudah Pergi Kembali Kepada Sang Pecipta Misalnya Mas Bambang Sudiono Dan Bung Tohir Bung Bawong Yang Menjadi Teman-teman Saya Waktu itu Tahun 1973 Saya Hijrah Ke Jakarta Seolah-olah Talisi Laturahim Dengan Bengkel Muda Surabaya Terputus Tapi Untunglah Ketua Umum Bengkel Muda Surabaya Tidak Henti-henti Menghubungi Saya Mas Heru Budiarto Sehingga Bisa Melakukan Kontakt Kembali Dan Aktif Di Dalam WA Grup Bengkel Muda Surabaya Tapi Yang Sangat Memahagiakan Saya Adalah Ketika Wabah Pandemi COVID-19 Meraja Lela Bengkel Muda Surabaya Dikoordinir Oleh Bung Jil Kalaran Membuat Siaran Live Streaming Di Kanal Youtube Membaca Puisi Saya Bisa Membaca Puisi Kairil Anwar Dan Saya Bisa Membaca Puisi Saya Sendiri Ini Membuat Saya Menjadi Tergerak Untuk Mengumpulkan Puisi Puisi Saya Terima Kasih Bengkel Muda Surabaya Dan Malam Ini Saya Sampaikan Selamat Ulang Tahun Ke 50 Bengkel Muda Surabaya Terus Berkarya Untuk Generasi Yang Baru Generasi Milenial Biarlah Mereka Menemukan Jati Diri Mereka Sendiri Halo Selamat Berkarya BMS BMS Bengkel Muda Surabaya Itu ada Sejak Tahun 1972 Ya Sangat Dikenal Karena Pak Aku Tanya Para Seniman Budayawan Politikus Pendidik Dosen Dan Lain Sebagainya Keberadaan Bengkel Muda Surabaya Ini Menjadi Satu Kebanggaan Warja Surabaya Khusususnya Yang Senang Berolah Seni Dan Budaya Di Usianya Yang Ke 50 Tahun Atau Setengah Abad Ini BMS Itu Jangan Sampai Diplesetkan Jadi Bengkel Manula Surabaya Bengkel Kreativitas Seni Bagi Anak Muda Surabaya Khususus Dan Jawa Timur Wada Umum Saya Harwi Matianto Pimpinan The Nine Theater Vision Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Ke 50 Bengkel Muda Surabaya Semoga Selalu Memberi Warna Dan Kreativitas Baru Seni Dan Budaya Dir Kayu BMS Gu Sejak Saya Kecil Sampai Hari Ini Saya Dengan Rapi Menyimpan Kisah Kisah Ataupun Peristiwa Romantisme Bengkel Muda Surabaya Juga Tokoh Tokohnya Di hati Dan Pikiran Saya Karena Itu Besar Harapan Saya Ikut Berharap Dan Berdoa Agar Aktivitas Berkesenian Yang Dilakukan Oleh Bengkel Muda Surabaya Dapat Bermanfaat Untuk Masyarakat Khususnya Masyarakat Surabaya Selamat Ulang Tahun Ke 50 Untuk Bengkel Muda Surabaya Altyaz Ke Nakro Ke Khanna N uk